PT Jasa Raharja menyerahkan santunan ke alih waris keluarga Janatun Sintiadewi, salah seorang korban layan RJT-60 di rumah duka di Kabupaten Sidoarjo. Santunan yang diberikan berupa uang tunai sebesar 50 juta rupiah. Santunan ini diserahkan Kepala Bagian Pelayanan Jasa Raharja Jabang, Jawa Timur Yudi Prastowo kepada ayah korban Bambang Supriyadi. Santunan dari Jasa Raharja ini diserahkan setelah jenazah Janatun Sintiadewi ditemukan dan diidentifikasi oleh pihak DVIMA Bespolri. Janatun adalah korban pertama yang berhasil diidentifikasi dari total korban 189 orang. Diketahui ada 4 korban lain R yang berasal dari Jawa Timur, 2 orang korban dari Kabupaten Sidoarjo, 1 korban lain dari Surabaya, dan seorang pramugari dari Madion. Identifikasinya sudah diketahui baru satu. Seandainya sudah diketahui identifikasinya, nanti yang lainnya kita akan serahkan dan santunannya. Nilainya berapa? Untuk santunan, untuk dunia kita bayikan 50 juta. Saya meskipun bersedih dari keluarga, ya sangat bersedih. Tapi ini karena sudah komentar daripada pemerintah, ya sejata Alhamdulillah waktu di Jakarta kembali kan sudah ada pihak sasaran saya yang di sini, ini yang ketiga kalinya ke rumah. Meskipun saya belum pernah di rumah, sudah di sini. Dan kemarin waktu pemakaman.